Profil Delano van der Heijden, pemain keturunan Indonesia di Belanda kabarnya ikut dinaturalisasi susul Justin Hupner. Pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Delano van der Heijden kabarnya akan dinaturalisasi menyusul Justin Hupner dan Ivar Jenner. Nama Delano van der Heijden Santer dikabarkan akan dinaturalisasi, usai perwakilan PSSI telah menjajaki pendekatan dalam beberapa waktu terakhir. Delano van der Heijden merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada tanggal 29 September tahun 2004 atau 18 tahun silam. Pemain bernama lengkap Delano Diego van der Heijden ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang diketahui memiliki darah Maluku. Lahir dan tumbuh di Belanda, Delano mengawali karir sepak bolanya di salah satu tim muda ternama di Belanda, Feyenoord Rotterdam. Dilansir dari Transfermarkt, ia bergabung ke Akademi Feyenoord sejak usianya 6 tahun. Hingga saat ini, ia masih berkiprah bersama tim muda klub berjuluk The Club van Zuit itu. Sepanjang kiprahnya di Feyenoord, perjalanan Delano terbilang mulus, ia mampu lulus dari Akademi yang masuk tim U17 pada 2020 lalu. Semusim kemudian, Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022 lalu. Di Feyenoord U18, Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan winger ini mampu tampil sebanyak 22 kali dan mencetak 12 serta 10 asis. Torehan itu pun lantas membuat Feyenoord berani memasukkannya ke tim utama yang saat itu berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Sayangnya, Delano tak mendapat kesempatan untuk tampil di tim utama hingga Feyenoord berhasil menembus final UEFA Conference League 2021-2022. Meski begitu, Feyenoord mempercayai bakat Delano sedari muda, sehingga berani memberikan kontrak profesional yang bertahan hingga 2023. Penampilan apik di level kelompok umur membuat Delano sempat mendapat kesempatan tampil bersama timnas Belanda U16 dan U18. Namun, Delano hanya tampil sekali saja bagi timnas Belanda U16 yakni pada 2019 lalu dan U18 pada 2021 lalu. Dengan minimnya kesempatan yang dimiliki di level tim nasional, peluang Delano dinaturalisasi ke timnas Indonesia pun terbuka lebar. Apalagi ia berkesempatan tampil di piala dunia U20 2023, ajang bergengsi di mana seluruh klub-klub besar akan memantau ajang ini untuk mencari pemain muda berbakat. Jika Delano mau dinaturalisasi dan tampil apik bagi timnas Indonesia di piala dunia U20 2023, bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran masif dari klub-klub besar. Sebagai mana diketahui, belakangan ini PSSI terus melakukan pergerakan untuk menaturalisasi pemain keturunan guna memperkuat timnas Indonesia U20. Pasalnya, timnas Indonesia U20 akan bertanding di piala dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun depan. Agar bisa tampil maksimal di piala dunia U20 2023 nanti, Sin Taeyong selaku pelatih disebutkan meminta pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya. Belakangan PSSI yang telah bergerak jauh-jauh hari sudah kedatangan dua pemain keturunan yang diproyeksikan tampil di piala dunia U20 2023. Kedua pemain itu merupakan pemain asal Belanda, yakni Justin Hupner yang bermain di Wolverhampton Wandere dan Ivar Jenner yang membela FC Utre U21. Keduanya sudah datang ke Indonesia dan tengah mengurus proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia U20 di piala dunia U20 2023 nanti. Selain dua pemain itu, disebutkan ada dua pemain lagi yang akan menyusul untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Delano van der Heeg. Sosok Tristan Goeiger, Bek Ajax U21 akan susul Justin Hupner ke timnas Indonesia U20, siapa dia? Sosok Tristan Goeiger mencuat setelah dikabarkan akan dinaturalisasi untuk masuk skuad timnas Indonesia. Dia adalah Bek Tengah Ajax U21. Berikut ini profil Tristan Goeiger. Tristan Goeiger akan dinaturalisasi bersama Justin Hupner dan Ivar Jenner. Tristan Goeiger menjadi nama pemain yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik karena disebut-sebut bakal menyusul Justin Hupner dan Ivar Jenner untuk dinaturalisasi PSSI. Namanya dibidik bukan karena alasan, sebab, Sintai Yong membutuhkan pemain yang tangguh untuk barisan pertahanannya, mengingat banyaknya penyerang ganas di piala dunia U20. Pemain berusia 18 tahun ini dianggap pilihan tepat karena ia kenyang pengalaman di level muda. Diketahui, Goeiger merupakan Bek Andalan Akademi Ajax Amsterdam. Jika Tristan Goeiger benar-benar menjadi pemain keturunan Indonesia yang nantinya dinaturalisasi oleh PSSI, maka kekuatan timnas Indonesia U20 akan semakin tangguh, terutama di sektor pertahanan. Sebab, sudah ada nama Justin Hupner yang bisa menjadi rekan duel Tristan Goeiger di jantung pertahanan. Itu belum termasuk nama-nama pemain lokal seperti Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, hingga Ahmad Rusadi. Tristan Goeiger merupakan pesepak bola yang lahir di Blarikum, Belanda, pada tanggal 2 September tahun 2004. Dengan kata lain, pemain yang berposisi sebagai Bek Tengah ini masih berusia 18 tahun. Sebagai informasi, Tristan Goeiger merupakan pemain asli binaan Akademi Ajax Amsterdam. Sebab, ia sudah menjadi skuad The Golden Zonen sejak kategori U14 hingga kini naik pangkat ke tim U21. Menyoal Tristan Goeiger memiliki darah Indonesia tertuang dalam situs statistik asal Jerman, Transfermat. Ia diketahui memiliki 2 warga negara, yakni Belanda dan Indonesia. Namun, status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun demikian, sampai saat ini belum diketahui dari mana darah keturunan Indonesia tersebut mengalir kepada Tristan Goeiger. Selain Ajax Amsterdam, Tristan Goeiger juga tercatat pernah menimba ilmu di FC Almere, Forza Almere, hingga Almere City FC. Kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 2016, ia mulai bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam. Tristan Goeiger juga diketahui memiliki kemampuan multiposisi. Selain bisa bermain, sebagai Bek Tengah, dia juga mampu diplot sebagai Bek Kanan. Dengan kata lain, kemampuan ini sangat berguna bagi Sinta Aeyong karena bisa memberikan peran berbeda bagi Tristan sesuai dengan kebutuhan taktikal. Kualitas yang dimiliki pemain berpostur 180 cm ini sebetulnya juga tak perlu diragukan, sebab, dia sudah menjadi bagian dari skuad tim nasional Belanda di kelompok usia muda. Tristan Goeiger tercatat pernah mencatatkan tiga penampilan bersama tim nas Belanda U16. Debutnya tercatat pada tanggal 7 November tahun 2019 bersama pelati Martin Reser. Masih dengan pelati yang sama, Bek berusia 18 tahun ini juga sudah mencatatkan enam pertandingan internasional bersama tim nas Belanda U18. Kala itu, debutnya tercipta pada tanggal 6 September tahun 2021, tepatnya ketika tim nas Belanda U18 menghajar Italia U18 pada laga uji coba internasional. Terima kasih telah menonton!